Setelah mengumumkan Rizky Kusni sebagai penjaga gawang baru Persela Lamongan untuk musim depan Lagi-lagi manajemen Persela mengumumkan penjaga gawang terbaru mereka Yang nantinya akan dilatih oleh pelatih keeper Miftahul Hadi Apa saja yang membuat Persela Lamongan mendatangkan Imam Arifadillah Yang nantinya digadang-gadang akan menjadi keeper utama Simak ulasan berikut ini Pengalaman di klub besar Mengawali karirnya bersama Persib Bandung Keeper kelahiran Tasik Malaya 14 Desember 1989 Pernah mencicipi Liga Indonesia bersama beberapa klub besar Di antaranya Barito Putra, PSM Makassar, Persebaya Surabaya, Sriwijaya FC, dan terakhir musim kemarin membela PSIM Yogyakarta Segudang pengalaman tersebut sangat penting untuk menenangkan barisan pertahanan Persela ketika diserang lawan nantinya Supaya bisa terbendung dan tidak tercipta gol Sempat dikaitkan dengan PSS Sleman dikarenakan pelatih PSIM musim kemarin Yakni Seto Nurdian Toro kembali melatih super elang Jawa Namun Imam Arifadillah lebih memilih untuk menjadi keeper utama di Persela Lamongan Gemilang bersama PSIM Musim lalu walaupun Laskar Mataram belum mampu lolos ke Liga 1 Dan hanya menduduki peringkat keempat Setelah kalah dari Dewa United di perebutan tempat ketiga Namun peran Imam Arifadillah di bawah Mr. Gawang Sangat besar dan mampu mengantarkan PSIM Yogyakarta sampai pada posisi tersebut Keeper yang punya usaha ayam geprek tersebut dalam 13 kali penampilannya musim lalu Mencetak 7 kali clean sheet dan kebobolan 10 gol saja Hampir semua pertandingan PSIM Yogyakarta menampilkan Imam Arifadillah di bawah Mr. Gawang Dan hanya 2 pertandingan awal saja yang memainkan ex-keeper Persi Kediri Junaidi Bahtiar Best 11 Liga 2 Meskipun usianya sudah tidak muda lagi Namun dari kualitas dan pengalaman yang dipunyai Imam Arifadillah Terpilih menjadi 11 pemain terbaik Liga 2 2021 Versi asosiasi pesepak bola profesional Indonesia atau lebih sering disebut API Penjaga Gawang berusia 32 tahun tersebut mampu mencatatkan 37 kali penyelamatan Hal tersebut merupakan terbanyak ketiga setelah Keeper Tuba Gusafruddin dari Perserang-Serang sebanyak 44 penyelamatan Dan Keeper Persiba Balepapan, Deddy Haryanto dengan 39 kali penyelamatan Namun karena mampu mengantarkan klubnya PSIM Yogyakarta sampai babak semifinal Akhirnya panelis dari API yang terdiri dari pemain legenda Sebut saja Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Firman Utina Berdasarkan statistik menunjuk Imam Arifadillah sebagai penjaga gawang terbaik Mampukah segudang pengalaman dari beberapa klub tersebut Membawa Persela Lamongan untuk tidak sekedar menjadi semifinalis Liga 2 musim depan Tapi mampu untuk melangkah ke Liga 1 musim berikutnya Apakah komando lini pertahanan yang dipimpin Imam Arifadillah nantinya Mampu membuat tenang dan kokoh barisan belakang Persela Lamongan? Kita tunggu penampilan terbaik dari Imam Arifadillah bersama Laskar Joko Tingkir